Baik, terima kasih. Memang mengenai jangka waktu yang paling lama 95 tahun ini dan diberikan sekaligus dalam siklus pertama, ini kan secara khusus hanya diberikan di wilayah delinasi IKN, dan kemudian diberi kesempatan untuk siklus keduanya. Jadi esensinya sebenarnya begini, ini kita ingin competitive age-nya itu ketemu tidak hanya di nasional, tetapi juga di regional. Karena kalau ini kita perlakukan sama, maka daerah IKN ini menjadi kurang atraktif. Menjadi tidak atraktif atau sama saja dengan daerah lain di Indonesia. Kalau misalnya kita samakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sebenarnya esensinya. Dan karena itu kami dengan hati-hati mencoba membuka ini dan nanti itu diatur di dalam peraturan presiden. Jadi ketentuan ini semua kita atur sedemikian rupa yang kenapa diatur di peraturan presiden? Setidak-tidaknya karena otorita itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan kemudian ini bisa mengikuti perkembangan seperti apa, keadaan negara berikutnya. Dan presiden bisa mengambil sikap untuk membuat peraturan yang sesuai dengan zamannya. Karena kalau misalnya ini kita tentukan nanti di Undang-Undang atau di peraturan pemerintah dalam hal keprotokolannya, itu kita khawatirkan rumit dan sulit. Termasuk untuk mengubahnya baik, terutama mengubahnya ke bawah. Pada jangka waktu tertentu, siapa tahu setelah itu tidak bisa lagi diberikan 95 tahun. Demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya.